Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat puding bunga cantik yuk simak tips agar pudingnya berlapis cantik ini puding susu 1 bungkus tambahkan air 500 gram lalu masak sampai mendidih setelah mendidih biarkan uak panasnya menghilang setelah menghilang baru masukkan ke cetakan ini ada cetakan bunga lalu tuang ke dalam loyang lalu kita masak lagi puding manganya tambahkan air lalu masak sampai mendidih dia memang menggumpal seperti ini awalnya lalu terus diaduk nanti dia akan bagus seperti ini ya masak sampai mendidih nah ini sudah mendidih seperti ini lalu biarkan uak panasnya menghilang nah pastikan puding stroberinya bagian atasnya ini sudah set baru dituang bagian manganya bagian atasnya aja ya set ya tidak semuanya nah jika sudah terlalu set nanti teman-teman bisa ditusuk pakai sendok garpu tuang perlahan bagian orangnya atau mangganya cara menu nya lebih kurang seperti ini ya pakai sendok biar dia tidak ambas ke bawah lalu biarkan set ini agar-agar gula pasir coklat batang coklat bubuk susu cair lalu aduk hingga rata masak sampai mendidih sambil diaduk masaknya pakai api sedang saja setelah mendidih biarkan uak panasnya menghilang nah ini sudah berkulit baru tuang perlahan dia bagian atasnya aja dulu tuangnya perlahan sedikit-sedikit nah jika sudah tertutup semuanya tuang lagi perlahan setelah itu biarkan benar-benar dingin setelah dingin keluarkan dari loyang lalu letakkan puding bunga yang kecil-kecilnya ini ya nah supaya dia set atau lengket kita masak agar-agar jeli tambahkan gula lalu kita letakkan seperti ini nanti puding bunganya akan menempel sama puding lapisnya nah ini dia puding bunganya sudah jadi seperti ini ya teman-teman bisa sesuaikan dengan kreasi masing-masing bisa juga di atasnya ditaruh mangga atau buah yang lain ya terima kasih selamat mencoba assalamualaikum selamat menikmati